orgo ilmu paling buruk itu ilmu syariat sebenarnya hmmm bahkan hakikat makrifat itu dibawahnya syariat tapi pada umumnya seolah-olah kalau kita rekod, hakikat, makrifat itu diatasnya syariat bahkan ilmu yang paling rendah adalah hakikat ilmu yang paling rendah adalah hakikat karena hakikat itu namun bayangan yang... aku merinding ya tapi apa ini? sebagai tiang Jawa ini yang leluhur-leluhur Jawa ini kan terkenal sebagai tirakati Pak Terno oke bagaimana kita ketah dilampai kita lari-lari yang sejak ini sepatutnya senang tirakati itu mulai ini saking bunti Pak Terno berasanya lakunya leres nah ini dalam arti dalam apa pada umumnya yang tirakati ini mesti melek buat yang lesu ngelak ini oke soalnya tirakati ini membuatkan itu ternyata itu ada yang miskin atau yang miskin atau yang miskin selama ini meskin ini adalah yuk mati ini iya selama itu lesu ini ini adalah ini jadi ini yang miskin atau ada yang yang miskin atau ada yang pergi atau ada yang disini ku ya iso apa doai segedap segedap waktu yang samin pak dharno di boconegoro ini ku kalau tanggung di jenangan itu tirakate nopomba nonton itu jalape tirakat kuwio laku wapik jujur karu wong liya ranglarak noati wong liya nonton itu berponan itu itu salah satu bentuk tirakat atau bentuk siam aplikasinya aplikasinya seperti itu yang mau sekedar ngelak ramangan bagaimana tidak sakit? bagaimana kalau kamu ada di kamar tidak perlu telung di lombongi yang ada di kata yang ngelakon ini ya sudah dikumpul, ya sudah dikumpul ya sudah dikumpul tapi kan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan tapi rasanya ini sudah dibuka terus untuk turakat ini kapan? untuk turakat ini terus ini kan kuatah ini yang bingung kadang kan lari ini mesti buatan kiai paranormal dukun masalah apa mau solusinya patuh setiap pinter padahal menunjukkan bahkan roh mau sepertinya 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 masalah sepertinya bergantung sepertinya yang lintu nah ini kan terhadap kodrat takdir dari ini urib ini kan urib ini wajibnya urap itu bisa merasa merasa dikumpulkan 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 urib urap wajibnya menunggu itu serawong dengan serawong akhirnya akan bisa memecahkan masalah itu atau tanya sepertinya dikumpulkan urap wajibnya menunggu itu saling membantu bila ada teman yang kekurangan atau dikumpulkan seperti itu berputar saling melengkapi saling melengkapi nah saat ini aku jarang aku pergi sepertinya kebutuhan sampai lali tentang ini menunggu tentang mengurip tentang ngurup tentang mengurup akhirnya apa yang terjadi membantu Allah mengatakan sifat Allah mengatakan dikumpulkan 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 nah apa yang bisa menyertai dikumpulkan apa itu yang ngerti, yang dikarep tidak dikarep kok sampai, orang ngerti, kok mau diwalhamdulillahi kasihlah, di dalam orang Islam makanya di dunia, ini merguna kaken orang Islam, orang paham kalau Islam ini yang mau ngerti yang ada ya, yang biasanya mendapatkan penting-penting ya, pokoknya terserah yang mendapatkan hukum, sampai nanya duit tanpa yang ini melanggar hukumnya kita ngerti berarti seolah-olah ini sampai kayak pengeran bahkan memonis orang ini dengan begitu mudahnya, dengan begitu enaknya bahkan, saat ini merahmah untuk penyakit ini kan harus dikarep, orang dikarep tidak penyakit berarti ini adalah penyakit batin, bukan penyakit jasad oke, ya masuk akal, Pak yang rekes terus diperiksaan ya, maka kan, berarti kan ada kepentingan lain nah, dengan kepentingan lain itu artinya nah, orang ini sudah termasuk orang yang yang dikarep, orang yang dikarep, orang yang dikarep wau ini tidak mendodolan malah gitu, kok ngomong kekakit karena ini, yang pun ada dikarep tanah pas itu ada dikarep tanah pas itu orang ini harus melalui jadi, jati diri kamu uruskan urusan waduk ini lu, gamanya hahahha nanti beneran wahu, jadinya anak sanjang 99, Naswaul Husna sudah manjang di dalam dirinya manusia cobi, Pak gangsal, lopo sedosong, lopo jadinya ngebut, aku penasaran, Pak ini kan derek-derek, mesti beneran penasaran, saya itu, aku lupa, nanti piring itu lagi nge nek singkulah sebut kapitanmu arrohman ku nopo kangseng moho wala narohe moho asyik nge sindirani akbar mutakabir ngeju menangnya wujud genek jeneng Maringin ikut termasuk akbar tapi gak jeneng galaknu berarti mutakabir berarti sombong salah satunya berguna itu sebenarnya walaupun itu nama lain tapi ini ku mohal sebenarnya itu semua ada di dalam diri manusia semua ada di dalam diri manusia kalau misalnya gini di dalam Asma Allah Husna itu ada yang mahal memberi petunjuk dan ada yang menyesatkan ini kan kontradiktif ini gimana penjelasannya Pak ini kok kontradiktif, kalau jeneng tangkulah ini tak sasaran jeneng peta kok seponnya woi gajal nah ini orang tak ngomongnya sebenarnya jeneng bagaimana jeneng tangkulah cintin malam otomatis kan jeneng ngomongnya jeneng percaya atau kan bareng-bareng tersesat oh iya iya kalau padanya jujur padanya membuatnya tergantung karek kulah karek kulah jeneng kan sedang berarti waduh masuk akal ini waduh kenapa kok bingung-bingung iya 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 i ini tuh, maka ini terdibat Saed Anwar, Saed Anwas, ini tuh turunannya Nabi Adam ini nggak 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 Nabi Sis Nabi Sis, oh nggak Nabi Sis, Nabi Sis Nabi Sis, udah kapan nggak 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 Nabi Sis ini tuh putranya Nabi Adam, memang benar tapi terjadi Nabi Sis sebelum Nabi Adam nah ngeluh tuh malahan banyak misteri yang belum terpecahkan sebenernya memang tidak mau misteri karena terdiri-diri ada yang belum terpecahkan karena belum terpecahkan ya, bisa kawai-kawai konsumsi berhenti, nggak 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 jadi orang sombong karena sudah dianggap benar tapi nggak mungkin harus dianggap nih sampai saat ini gila, orang sudah ngomong bismillah, bismillah ada orang ngerti karapi bismillah ini, apa ya orang ngerti apa pak Tarno, karapi bismillah itu pak karapi bismillah itu kan nggak ngulik sebenarnya Allah ini aku Sinten, Rasul Sinten yaitu Asma Sinten, Af'al Sinten nggak ngerti tuh dengan penyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang nah saat ini disebut kan lagi jeneng itu nggak nah waktu ini aku pengen roh, apa aku pengen kenal karena yang diriara ini Allah ini aku pengen ngerti nah aku pengen ngerti tuh makanya nggak pengen ngerti, aku lagi sama-sama sama-sama ini lafad bismillah tapi aku akhirnya ngelahirnya lam lam ha balik malam ya sini kali mime sini kali mime lafad bismillah ini ku biar ternama aku singgah sana atau dinamakan kerajaan kerajaan ini Allah dan kerajaan ini Muhammad ini akhirnya kayak menyukulahkan lam lam ha makanya bismillah ini aku bisa mandi aku ngerti arti ini lafad bismillah kurup-kurupnya lafad bismillah orang ngerti lafad bismillah apa orangnya aku pengen roh ke mandi nanti jajal ya bismillah ngerti nah makanya kaya ini kita ditutup aku juga ngerti aku juga merah orangnya aku kenal nggak nggak kenal, nggak berkenal terus apa gitu nah nggak merah kan untuk tempatnya ngerti berarti kan yang pengen ngawar bismillah itu gak di sini, sini tahu terus wakilnya ya tidak kita tahu sih yang bismillah itu hmm tapi nggak bismillah ketika belajar berspiritual utawi lewat torikot tertentu terkadang yang muncul mendapatkan bisikan-bisikan atau tuntunan-tuntunan dari nggak tahu ini kan kadang membedakan membedakan mana yang yang asli dan yang bisikan tapi aku ngerti aku ngerti aku beripun ya pak apa yang ini soalnya nah ini dan saya ngerti aku jalan lah setelah mau belajar nampoknya istilahnya kenapa wakil? kawar kawar harus tahu rekod saja iya nah salahnya itu tahu rekod ini bener berkawar ilmu paling dua itu ilmu syariat sebenarnya hmm bahkan hakikat makrifat ini dibawahnya syariat tapi pada umumnya seolah-olah kalau kita rekod hakikat makrifat ini kalau diatasnya syariat bahkan ilmu yang paling rendah adalah hakikat ilmu yang paling rendah adalah hakikat soalnya hakikat itu langsung bayangan juga bener aku merinding gak cabut-cabut tapi ada hakikat hakikat itu lagi ngipi ada hakikat itu ada yang mencari makan jadi itu yang dibayangkan ada yang mau makan durung sampai makan tapi ada yang di syariat ada yang mencari makan itu paling tidak ada yang menanam padi menanam itu tiba-tiba tiba-tiba di pari iya, saya perlu dirabuk, perlu dirumat iya, ngerti saya lagi jadi gabak gabak saya perlu nutu atau nyelep iya, diselep itu tiba-tiba jadi pari api itu nyortir meneh saya menir, saya dedek nah ini saya adang dan lain sebagainya lagi terjadi lagak hakikat itu masih tiang males iya, saya ngerti maka ini kalau belajar ilmu ini wajah kok siji-siji papat aku langsung belajar itu ya soalnya aku berkesinambungan dan berhubungan terus nah ini tiba-tiba kalau ada bisnis lain bisnis lain soalnya ilmu ini sebenarnya realita kasunyatan kasunyatan bahkan aku sendiri ini aku harus ngomong bahkan aku dewi aku nyoto gak dihaling-halingi nah yang kalingan apa yang kalingan aku hatinya dewi kasunyatanya guselang ini gak dihaling-halingi pak aku nyoto itu gak islam gak ngerti gak ngerti soalnya ini itu gak ngerti ini tapi itu kalau islam ini jawa itu guri jawa ini jawa ini jawa ini jawa ini jadi islam ini itu benar ini kulit itu itu ini ini jawa jadi dia main-main jawa ini 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 itu wujudkah ini 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 itu islam jadi ini ada sifat itu wujud, kitam, bangkok, mukolafatul, liqawadisi, kiyamu, binapsihi, waktah, niat, kirodat, ilmu, khayat, samad, basur, langsak penegalan ini lagi yang ini wujud ini kenapa? itu kenapa sifat? itu kenapa sifat? sifat ini kenapa sifat? sifat ya sifat ya? itu kenapa sifatnya kenapa? sifat, sifat ini kenapa sifatnya yang beriman dan percaya kepada orang-orang kalau sifat, berarti wujudnya sifat itu ya manis, sakit berarti sifat ini badan yang saya wujud, manis, sakit itu kan tajal ini ini wujud, istilah efek dari wujud betul lho? sifat manis, muni lagi melani sampai muni manis, muni lagi bisa beda antaranya manis kalau wujudnya betul, berarti gustialah itu dohirun batinan atau batinan mau? sifat gustialah itu dohirun gustialah itu dohirun enggak, enggak dilihat itu batinan batin itu batinan nah terus contoh maling, contoh maling contoh maling, enggak, enggak menghentikan pelam ini enak ini karena apa? rasa itu tertimbul dari apa? dari disebabkan apa kok bisa menimbulkan rasa itu? setelah dimakan 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 apa ini? buah lagi buahnya itu ada apa apa itu lho? apa yang bisa pelam ini kan ada tiga unsur itu kulit, itu pelok, itu daging isi, 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 daging nah, yang ini kan rasakan dagingnya dagingnya tuh pelam ini itu ada rasa manis, enak, dan sebagainya terus di antara tiga unsur ini penting di kulit, pelok, dan daging itu ada yang di kulit itu ada yang di kulit makanya ada sifat seperti ini cuma rasanya aku ada 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 jadi kalau Allah wujud ini wujudnya itu ada yang di kulit dan ini wujud ini ada yang di kulit nah ini aku simpan seperti ini ini awal ini waw mulai ini ayat kursi yang pertama yang dikuliskan di Al-Baqarah Allahulah ilaha ilah wal khayil qayyum tapi pada umumnya tiang moco wa ilah hukum ilah huwa khid maknanya di sepulit dan periku walaupun namu satu ayat tapi kebanyakan menyimpan hu dan alib dan lam alib berarti gak ada wujud gak ada sifat gak ada afal kejebo antaneh hu yaku ada diatuh waw kabeh alam santo nyoniku mong kersane diatuh waw maknanya kenapa kok gak hiya kenapa kok pakai huwa dalam kenapa kok gak hiya kenapa kok pakai huwa nah ini tangklet berarti asli dia harus ngerti ini cuma ingin menjabarkan buatan buatan, buatan pak saya setu nih kok kok gua ya pak gimana ini artinya aku terus duduknya wala wala ruginya gundati sirokoalifah bukan itu loh karena kita kasih tau